Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namudaya dan selamat sore untuk kita semua. Seperti biasa, setelah berlangsungnya pertandingan pada sore hari ini antara Persib Pura-Jayapura menghadapi Persib Kediri yang berakhir dengan skor sama imbang 0-0 untuk kedua tim. Telah hadir kesempatan dalam sesi post-med press conference heads coach dari Persib Kediri, coach Javier Roca bersama dengan perwakilan pemain Agil Munawar. Langsung saja, coach, mengenai jalannya pertandingan hari ini seperti apa? Silahkan, coach. Jalannya pertandingan seperti kita prediksi, kita di depan punya lawan yang kuat dengan tren positif seperti kita. Jadi saya pikir pertandingan yang menarik. Tidak ada peluang yang kita bisa menciptakan, tapi Persib Pura juga sama. Jadi sebenarnya saya pikir cukup adil. untuk kita berbagi poin. Terima kasih, coach. Mungkin langsung dari sisi pemain, Bang Agil Munawar komentarnya mengenai jalannya pertandingan hari ini seperti apa? Silahkan, coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya pemain sudah maksimal. Alhamdulillah dapat satu poin. Semoga kedepannya dapat hasil bagus, lebih baik. Baik, terima kasih, Bang Agil. Mungkin langsung rekan-rekan media yang hadir secara langsung maupun secara virtual, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Coach Farid dari Jawabers. Coach, ada Yosef di bangku cadangan tadi. Alasan untuk mencadangkan Yosef, apakah kita lihat persikir diri sendiri kan, di lini depan ada Emery Tuan pemain baru Yosef, sedangkan dicadangkan. Alasan Yosef, apakah padahal butuh menyerang, butuh menang? Ya, sebenarnya Yosef itu baru sembuh setelah karantina lebih dari tujuh hari. Dia baru bisa ikut latihan kemarin, tapi latihan kemarin juga itu kita cuma satu jam OT, jadi tidak bisa maksimal. Jelas-jelas, kalau saya mainkan dia lebih dari 10-20 minit sebenarnya itu resikonya sangat besar. Itu yang tanggung jawab saya, saya harus jaga pemain dengan kebugaran. Jadi paling nggak, kita masukin dia untuk dia bisa secepat mungkin kembali lagi dengan kemampuan yang terbaik. Kita tetap mau kasih dia minit bermain, mungkin hari ini ya sedikit, tapi empat hari lagi kita ada kesempatan lagi untuk dia bisa juga bermain lebih banyak. Baik, mungkin ada lagi? Sekarang. Ian dari Indosport. Mungkin dari, untuk Agil dulu ya. Gil, melihat persiangan di papan bawah kan semakin ketat ya, semakin kesini gitu. Bagaimana sih kalau pemain rasakan mungkin setelah pertandingan atau mempertandingan, apa terbebani, apa gimana gitu? Kalau saya sih, kalau soal itu, saya paling saya fokusnya untuk setiap besok pertandingan. Pokoknya maksimal untuk dapat tiga poin. Paling itu saya fokusnya ke situ. Coach, satu lagi Coach. Biasanya kan persik lebih identik memakai jersey pink ya, untuk away. Dan kalau menurut saya sih, lebih banyak hokinya gitu. Kenapa tadi nggak pakai pink aja, Coach? Sebenarnya itu bukan pertanyaan buat saya, itu pertanyaan buat Kidman. Karena bukan saya yang tentukan kita main dengan warna apa. Soalnya saya tanya, nanti saya jelasin. Kalau sekarang ini saya benar-benar tidak tahu kenapa hari ini kita bisa pakai ungu dan bukan pink. Maaf ya. Tapi Coach, percaya nggak tentang warna jersey pengaruh ke hoki gitu? Saya lebih percaya daripada kerja keras. Selama kita bisa kerja keras, doa dapat dukungan dari supporter persik atau warga ke diri. Itu saya sih yang saya masih percaya. Baik, teman-teman yang hadir. Mungkin ada pertanyaan juga dari pertanyaan kita yang hadir secara virtual, Coach. Dari Naldi RRI. Putaran pertama menang persik, Coach. Pasti ada kepercayaan diri untuk menang lagi di pertandingan sore ini. Tapi laga ini hanya suatu poin saja. Alasannya kenapa, Coach? Ya, putaran pertama ya putaran pertama. Memang setiap pertandingan, saya pikirkan mungkin kalau kita besok main lawan Persipura lagi, mungkin hasilnya akan lebih berubah lagi. Setiap pertandingan itu berbeda. Mereka juga sudah ganti pemain. Mereka juga ganti pelatih. Jadi setiap pertandingan itu beda-beda. Yang paling penting adalah kita masih bisa ambil satu poin, kita syukuri, tapi tetap kita harus lebih keras kerja ke depan. Karena ya seperti kalian sudah sampaikan ke saya, tim yang dipapan bawah itu semakin sengit, semakin dekat. Jadi paling enggak kita harus fokus untuk pertandingan ke depan untuk meraih tiga poin. Sebenarnya semua pertandingan yang kita mau bermain, tetap fokusnya ke tiga poin. tapi tetap jangan lupa kalau memang ada juga lawan yang tetap juga kerja keras dan juga mereka inginkan tiga poin. Jadi hari ini kita harus puas dengan satu poin saja. Baik. Ada lagi kira-kira? Ada rekan yang hadir? Cukup? Kita cukupkan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kurs. Kita cukupkan sesi post-rekan conference bersama Persi Kediri. Terima kasih, Kurs Jafirova. Terima kasih, Bang Agil Munawar. Semoga sukses dan sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Kurs Jafirova.